Selama kamu salah, kalau saya kasih nasihat, kamu nurut, dan begitu ya. Tapi kalau memang istrinya sehari-hari nurut, ya sudah. Pasanganku mau menang sendiri nih, Pak Ustadz. Kenapa pasangan itu mau menang sendiri yang berbeda karakter, lebih jelas ya. Kemudian perbedaan sifat, perbedaan lingkungan, dan asal tempat tinggal juga di dalam keluarga masing-masing sebelum menikah nih. Bagaimana sebetulnya menyikapi pasangan yang mau menang sendiri ini seperti apa? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita pagi hari ini ya, pasanganku yang mau menang sendiri. Ya memang inilah sifat manusia ya. Iya, ada ego, ada emosi. Nah, disini yang harus kita ketahui ini adalah suami istri. Memang dalam kondisi bersuami istri itu tidak bisa kita itu momanya ada satu ayat menceritakan. Laki-laki pemimpin wanita. Sehingga pada saat dia tahu bahwa dia pemimpin dan tertulis dalam Quran, akhirnya laki-laki tersebut tidak menghormati istrinya sebagai pasangannya. Ya, istri sebagai pasangannya. Nah, seharusnya itu juga tidak boleh terjadi. Maksudnya itu adalah jika istrinya itu tidak sering tidak menurut, itu boleh ayat itu dipakai. Bahwa aku itu pemimpinmu, aku imammu. Jadi kamu harus nurut. Selama kamu salah, kalau saya kasih nasihat kamu nurut. Dan begitu ya. Tapi kalau memang istrinya sehari-hari nurut, ya sudah. Memang Alhamdulillah dikasih oleh Allah Ta'ala pasangan yang nurut. Jadi tidak perlu dengan istrinya nurut itu akhirnya ditekan. Tidak boleh juga, kan gitu ya. Nah, bagi istri yang hobinya nomor satu di atas suaminya. Nah, ini juga harus paham bahwa laki-laki atau suaminya itu adalah pemimpinnya, imamnya. Sehingga si istri tahu ayat ini sebenarnya harus mengendorkan ego, emosional si istri. Agar tidak juga untuk menjadikan suami itu tekanannya. Tidak boleh juga, itu dosa. Itu langsung ya, itu dosa sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Selama ini orang tidak tahu atau orang itu kalau sudah ada masalah itu sudah bingung. Dia tahu sih sebenarnya kalau istri itu ada di bawah suami. Tapi kenyataannya kalau ada masalah, enggak. Ya, enggak. Istrinya yang dominan. Istrinya dominan, ada. Kemudian sama juga si suami begitu dominan. Padahal dominan itu enggak perlu. Kecuali kalau memang istrinya yang enggak nurut, boleh. Si suami itu agak tegas istilahnya. Karena memang suami istri atau suami, khususnya suami, ini adalah imam. Jadi salah satu ayatnya diceritakan. Kuangfusakum wa'alikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini tugas bagi seorang suami, tugas bagi seorang imam. Ini adalah menjaga. Jadi kalau istrinya sudah kelewatan, ya nasehatin. Kalau enggak bisa, nasehatin. Enggak bisa lagi, nasehatin. Enggak bisa lagi, setahun enggak bisa, dua tahun enggak bisa, lima tahun enggak bisa. Nasehatin aja. Sampai mana tuh? Sampai dia sendiri minta pisah. Kalau itu terserah aja. Karena memang istri yang begini ini memang calon penghuni neraka. Karena dia enggak mau menempatkan bahwa dia itu harusnya suami saya baik, dia harus nurut. Kan begitu, dia enggak mau tahu. Maunya dia itu nangkringin suaminya. Nangkringin itu maksudnya di atas suaminya. Enggak boleh. Apapun bentuknya, walaupun memenangnya suaminya dari sisi Rizky itu di bawah istrinya. Istri enggak boleh dia lebih. Enggak bisa, enggak boleh tetepan. Karena ini adalah ujian bagi istri untuk hormat pada suami. Ini ujian. Nah, kalau ujian ini bisa dijalankan karena Allah Ta'ala nanti hasilnya di akhirat. Jadi si suami juga gitu. Sama. Kalau momennya si istrinya enggak kerja, suaminya dia megang kendali ekonomi. Enggak boleh istrinya itu enggak dikasih uang beda atau uang lipstick. Umpamanya ya, jadi kasarannya. Ya enggak boleh juga. Jadi kita harus menyadari, jangan menang sendiri di dalam berpasangan suami istri. Karena itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita diuji oleh Allah Ta'ala bahwa kita pemimpin sebagai laki-laki itu tidak boleh menekan pasangan kita. Dan kita juga harus tahu bahwasannya imam juga jangan menekan pasangan juga bagi istri juga tidak boleh. Tidak boleh. Suaminya di tekan itu juga tidak boleh. Nah, inilah yang akhirnya ujian ini nanti bisa gagal di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Kita mau gagal beneran atau dua-duanya masuk neraka, silahkan memilih. Saya memberikan pengetahuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran agar kita itu nanti di akhirat dimasuk surga. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semua. Allahu'alam. Amin. Allahu'alam. Pak Satu, Masya Allah. Terima kasih atas usianya. Ya pemirsa, mudah-mudahan kita dan pasangan-pasangan yang sedang menyaksikan acara ini, jangan saling menguatkan ego masing-masing. Sakinah mawadah waroma, itu bisa saling mengingatkan alam kebaikan, mengingatkan alam kesabaran, berbagi porsi semuanya demi satu tujuan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Terima kasih, Pak Satu. Ya Rabbibil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana mamadah, ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama kita hormati, guru kita sama-sama. Al-Ustadano, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati, Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bintang tamu kita, Mbak Bella, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sekiranya para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan kepada hati kita, sehingga Allah yang kita ingat dalam kehidupan kita semua. Ikhwan filah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema yang akan kita angkat adalah, pasanganku mau menang sendiri. Setiap manusia berharap ketika rumah tangga sakinah mawadah wa rahmah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Orang ingin sekali punya rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Kadang ini menjadi harapan setiap manusia. Dimana ketika mereka bertunangan, indah. Kadang ketika mereka lamaran, indah. Bahkan di awal daripada pernikahan, indah. Namun ketika dalam menjalannya, banyak terkadang di antara mereka saling menyalahkan satu sama lain. Betul apa tidak? Betul. Ada yang begitu Mas Bubi? Ada. Mana orangnya? Mana, tadi ada di sini nih. Inilah yang terkadang ternyata betul kata guru kita, Usadhanu. Dalam proses itu semua indah. Tapi dalam pelaksanaan belum tentu sama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, keimanan kita dalam rumah tangga kita. Banyak orang yang kadang-kadang sama suaminya golak banget. Ada yang begitu Mas Bubi? Ada. Mana orangnya? Tadi ada di sini orangnya. Tidak tahu kemana tadi tuh ya. Tadi mana ada di sini. Kadang mohon maaf, agama ini bukan menjadi satu fondasi dalam rumah tangga. Padahal ketika agama dalam fondasi rumah tangga, sesungguhnya agama ini menyelamatkan rumah tangganya. Seperti apa? Ketika suami marah, pastri istri yang punya agama, dia akan diam. Ketika istrinya marah, suami yang punya agama, pasti akan diam. Tapi orang-orang tidak punya agama, suaminya marah, istrinya marah. Kira-kira tsunami apa enggak? Tsunami. Tsunami enggak Mas Bubi? Tsunami. Uw, acak-acakan. Sebab kenapa? Di dalamnya tidak ada agama. Oleh karenanya, agama membimbing kita. Dengan cara apa? Pertama, ketika seorang berumah tangga, lalu diuji oleh Allah, jangan pernah merasa menang sendiri. Yang pertama adalah apa? Wala terderib. Jangan sampai tangan kita memukul wajah istrinya. Nah, kadang-kadang suami, ini kadang istrinya juga sih, nyulut-nyulut mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Suaminya udah sabar banget. Ini istri ngomongnya dari A ke Z. Semua dibaca. Ada yang begitu? Mana orangnya? Mana? Barusan di sini sih. Nah, jangan dipancing. Kalau dipancing, akhirnya nyulut juga. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang kedua, wala tuh kopi. Suami udah sabar, bininya ngomong mulu. Uh, cerita lama sudah kelar dari dulu, ada lagi di depan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ini megang kamera tuh. Megang kamera. Jangan sampai wala tuh kopi, mencacimaki satu sama lain, akhirnya merasa benar sendiri. Ini benar sendiri. Apakah ini yang jadi rumah tangga penuh surga? Tanyakan sama diri kita. Jangan sampai rumah tangga itu, menjadi sesuatu yang malah, menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Kalau tidak mau jadi petaka, iman dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ini jadi keselamatan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.